Ini sudah ya semua teman-teman, jadi perlu saya kabari bahwa klien kami, Tata Anmaya atau alias Aitalia telah melakukan laporan polisi di posek penjaringan tanggal 27 Agustus 2021 dengan terlapor saudara Nikolas dengan dugaan tidak pidana pengenian sebagaimana dimaksud dari pasal 351 KOHP ini dilapornya jam 11 malam jadi kepolisian sudah mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan polisi dengan surat laporan polisi nomor 703-8-2021 jadi dugaan tidak pidana itu sebagaimana yang disampaikan klien kami di kepolisian dalam penyelidikan perkara itu adalah dugaan tidak pidana pengenian ekorologisnya dimana klien kami diduga didorong ya atau ditarik dari mobil sehingga terjatuh sehingga muncul memar luka di kaki dan tangan dengan bukti adanya vision yang sudah diserahkan ke penyidik ya itu mungkin bisa diceritain kenapa sampai awal mulanya tuh ketemu dalam dikolas ke sana tuh sampai terjadi cekcok dan segala macemnya kayak gimana kalau gitu mungkin mungkin tidak saya gak bisa lebih baik di nanti diproses di ya perwajiban jadi kalau boleh saya sampaikan itu ada klubis peristiwa hukum yang mana sampai dengan terjadinya peristiwa dugaan adanya dugaan tidak pidana itu bukti-bukti kami punya komunikasi whatsapp nanti itu akan dilampirkan di proses penyidikan ya di keperusiaan dimana ada komunikasi sampai dengan terjadinya peristiwanya maksud mungkin alasannya sendiri kenapa bisa sampai ada didorong gitu sih bang kan pasti ada penyebab nih bang ya jadi ada ya kalau boleh dibilang ada pertengkaran lah pertengkaran permasalahan anak muda lah gitu ya jadi lebih jelasnya nanti kita akan dijelaskan di penyidikan ada hubungan apa ayo ada hubungan apa dengan Sian ada hubungan apa ayo ada hubungan apa dengan Sian ayo ya kita cuma deket hanya deket saja hanya deket saja gak ada hubungan gak ada hubungan spesial kita gak pacaran udah berapa lama mbak sekitar berapa tahun sekitar ya gak lama tapi belakangan kamu sempat posting kebersamaan di pemerintahan bersama di sekolah sejak mobil pelukang terus ada caption romantis itu apa apakah ada hubungan artinya apa itu oh kan saya mengupload bukan caption romantis yang upload caption romantis kan dari dari show bukan dari saya jadi memang gak ada hubungan spesial ya sama kamu dengan Sian ya deket ya deket pemicunya apa sih pemicunya ada pertekaran di media sosial pemicunya ya ada ursul pribadi memang karakternya Nikolas itu keras keras atau bu ya nanti kita buktikan di penyidikan ya ya kamu tahu gitu maksudnya sikapnya gimana gimana selamat 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 kelihatan saya kurang apa tadi udah bicarakan dia terlalu jauh menjelaskan bang Rudy di pihak Nikolas juga rencernya akan melakukan upaya hubungan kira-kira sudah dilaporkan sudah dilaporkan dari Polos Utara sudah ya sudah tadi malam jadi pada intinya setiap masyarakat melakukan laporan polisi di kepursian itu adalah hak ya siapapun dia sepanjang punya bukti dan saksi ya pasti kepursian akan menerima laporan tersebut saya tidak tahu apa yang dilaporkan apa barang buktinya jadi kita belum bisa berpendapat hukum ya dianggap fitnah dan pencemaran nama baik apa yang dianggap ya kalau fitnah atau pencemaran nama baik nah ini buktinya apa gitu loh kalau buktinya adalah adanya laporan di polsek penjaringan oleh klien kami itu tindakan yang benar bagi masyarakat yang merasa hak hukumnya lagi dicenderai melakukan upaya hukum lewat kepursian atau gugatan di pengadilan itulah yang yang terbaik disitu dilaporkan atau di adukan suatu tindakan yang masih dikategorikan dugaan tidak pidana jadi bukan sesuatu yang dijustifikasi bahwa itu sudah benar atau tidak tapi lewat penyelidikan lewat penyelidikan itu akan dibuktikan baik lewat keterangan saksi keterangan saksi korban sendiri barang bukti dan atau petunjuk jadi kalau barang bukti adalah laporan polisi sehingga dimunculnya pencemaran baik saya rasa masyarakat akan masyarakat banyak akan takut melapor polisian kalau semua laporan polisi menjadi bukti pencemaran baik nanti kita buktikan dulu laporan polisi kita kan begitu ayo ada tanggapan gak yu dilaporkan ke Polres terkait pencemaran baik yuk mungkin ada komunikasi dengan sehat baik setelah kejadian sudah tidak ada komunikasi lagi dengan show ya berikutnya ya balik lagi semua orang boleh melapor ya yang membuat kamu kuat akhirnya melaporkan apa menggunakan pengacara untuk melawan sen apa sih ya karena menurut saya semua warga negara berhak mendapatkan keadilan jangan ya jangan jangan pihak pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa ini anak siapa lalu bisa melakukan hal seenaknya karena ya balik lagi saya perempuan dan disakitin dan dengan ya dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti gak akan terima gitu loh jadi ya saya enggak enggak termasuk anggapan dianggap pansos mungkin seperti apa yuk buat-buat-buat apa saya pansos saya punya pekerjaan saya punya pekerjaan tetap gara-gara hal ini saya 1-2 minggu malah gak bisa bekerja karena gak tenang jadi sampai dari kantor juga 1-2 minggu saya gak boleh bekerja gitu kan jadi mengganggu pekerjaan saya untuk apa juga saya pansos disini saya hanya disini saya hanya mau mencari keadilan hanya mau mencari keadilan untuk perempuan intinya dikerasin sama cowok gitu loh mau 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 anak siapa ya gak ya gak boleh gitu loh gak boleh kekerasan gak boleh yaudah yang mudah beberapa kali sih tindakan pertama sebelumnya udah penayu kayaknya kamu udah lem banget ini ceritanya ya ada satu lagi yang gak saya laporkan mungkin nanti ya kita bisa jadi pada dasarnya klien kami itu shock dalam artian perlakuan apa kepada dirinya yang patut diduga ya ada luka-luka di tangan di kaki bagian mana nah seperti ini kan saya gak bisa suruh klien saya buka celana lagi nih jangan bang nanti saya berubah tengahnya bang kamera bang depan aja bang tapi gak apa saya dulu situ samping kanannya bang dikit bang itu kamu berjatuh ya berarti memang sekencang itu sampai luka seperti itu ya jadi klien kami itu diajak masuk naik ke mobil daripada terlapor berdasarkan keterangan di laporan pulisan ya terus saat mengobrol dalam mobil terjadi ya bersih tegang pertengkaran lah gitu sehingga muncul dorongan dan lain-lain sehingga terjadinya hal itu tapi semua itu nanti akan dibuktikan di pendidikan ya apakah itu benar apakah benar terlapor yang melakukan nanti proses penjadikan yang akan dibuktikan bang ini kan laporan kejadian tanggal 27 tapi sampai sekarang ini tanggal 1 September belum ada proses apapun dari tiap pulisan gimana bang kan bang melihatnya jadi ini kan tanggal 1 sekarang baru 2 hari lalu 27 kejadiannya iya ini malam sudah jam 11 malam dengan diterimanya saja laporan ini kami sudah mengapresiasi bahwa kepolisian dalam hal ini polsek penjaringan sudah sangat baik dalam penyelan kebermasyarakat khususnya bagi klien kami dimana bisa menerima laporan pengaduan klien kami gitu dan mungkin beberapa hari ke depan akan ada yang pemeriksaan saksi-saksi lagi kalau ada kebutuhan akan bukti saksi dan lainnya kami akan akan pedui untuk ayu kalau kan tadi dekat sama saya selama dekat itu memang simpatnya toksik gitu atau ketemu untuk pertengahan sendiri emang sudah sering terjadi kah apa baru itu let's say bisa dibilang puncaknya kan jadi nanti kita akan hadirkan bukti di dia penyidik kita bisa buka disini karena ada beberapa bukti yang bersifat pribadi gitu ayo ada yang ingin disampaikan untuk sini karena ya kalau masuk ya saya sama sekali gak ada yang namanya mau pansos saya sendiri disini dirugikan dirugikan secara fisik dirugikan secara saya tidak bisa jadi bekerja dirugikan dan saya juga ya namanya cewek pasti STK itu penting ya bagian dari tubuh oleh kaki untuk untuk STK juga gak baik gitu kan kaki cewek acet-acet gitu kan dan mental gitu kan jadi sulit bekerja bisa kehilangan klien saya dan lain-lain gitu loh jadi ya yang lemah yang lemah ini sebagai contoh mungkin ke depan kepada siapapun atau masyarakat siapapun juga yang merasa itu tidak ragu untuk mengungkapkan atau menyatakan melakukan upaya hukum terhadap hal-hal yang merugikan hak hukum diri mereka pribadi masing-masing ya 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 pada dasarnya semua itu tidak ada yang mau berpasalah tidak ada yang mau berpasalah dalam hal ini langkah pertama kitalah bagaimana mengamankan hak-hak hukum dari kami dan sudah dilakukan oleh Kursian dengan baik selanjutnya kalau masalah pergamaian dan lain sebagainya nanti kita ikut proses aja gitu ya ya saya ditegaskan ada hubungan spesial banget gak sih sama di sampai kamu kayaknya merasa gimana bukul banget ada ke arah sana mungkin pokoknya udah berapa lama itu beberapa bulan atau minggu atau tahun bulan tata dijanjikan sesuatu mungkin tata di BHP itu ada sempat disebut kamu apa pengicinya karena sakit hati sakit hati karena apa tata saya tidak saya tidak sakit hati enggak maksudnya si Nikolasnya sama kamu sakit hati karena apa nanti kita lanjut di penjadikan ya mungkin begitu aja ya teman-teman ya siap ya nanti kita akan menginfro kemana selamat menikmati ya